Sleeping Beauty ada di Indonesia. Seorang anak perempuan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Siti Raisa Miranda memiliki penyakit yang tidak biasa. Durasi tidur gadis 14 tahun ini tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya. Gadis yang lebih sering dipanggil Echa ini tertidur selama 13 hari hingga membuat keluarga cemas. Echa mendadak populer di media sosial karena sang ayah, Mulyadi, membagikan fotonya di Facebook Yalove. Setelah bangun, sang gadis tampaknya tidak sedar dengan apa yang terjadi. Ternyata sebelumnya, gadis ini pernah mengalami kecelakaan yang membuat kepalanya terbentur di asfal. Sejak itu, ada perubahan dalam pola perilaku sang anak. Setelah kejadian itu, Echa juga sudah diperiksa oleh dokter kejiwaan dan juga dokter syaraf, bahkan orang pintar. Semua mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari fisik dan mental Echa. Echa juga diakui sering mengalami halusinasi setelah kecelakaan itu terjadi. Muncul dugaan bahwa Echa mengidap sindrom Sleeping Beauty. Meskipun masih berupa dugaan, sang ayah mengakui ada gejala-gejala yang sepertinya sama dengan yang dialami putrinya. Lalu, apa itu sindrom Sleeping Beauty? Sindrom yang dikenal sebagai sindrom Klein-Leveni ini adalah suatu penyakit neurologis langka yang uniknya biasa diderita oleh pria dewasa. Karakteristik utama dari penyakit ini adalah berlangsungnya periode di mana penderitanya tidur dalam jangka waktu yang lama, kira-kira lebih dari 20 jam perharinya. Periode ini dapat berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa bulan. Beberapa jenis obat dapat dikonsumsi, tapi bukan untuk benar-benar mengobati, hanya untuk mengurangi gejala-gejalanya. Yang sangat dipentingkan adalah pengawasan dan penanganan di rumah selama episode sindrom ini terjadi, karena penderitanya akan mengalami kesulitan untuk mengurus dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton!